Pemirsa masyarakat Moro Jambi diminta untuk mewaspadai potensi meningkatnya debit air sungai Batanghari. Pasalnya BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mengidentifikasi adanya peningkatan curah hujan pada Maret ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi adanya peningkatan curah hujan pada bulan Maret ini. Peningkatan curah hujan tersebut selain disebabkan karena wilayah Kabupaten Moro Jambi yang masih berada pada periode musim hujan, juga disebabkan suhu muka laut pasifik yang masih hangat, sehingga memicu terbentuknya awan hujan cukup banyak di wilayah Moro Jambi. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widya Stuti mengatakan, intensitas curah hujan diprediksi 100 hingga 200 mm per bulan. Hujan diperkirakan mengguyuri pada pagi hari, siang maupun malam hari, dengan intensitas sedang hingga lebat. Curah hujan di Kabupaten Moro Jambi di Februari kemarin memang sedikit mengalami penurunan. Kemudian di dasar 1 hingga 3 Maret ini akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan lagi dari menengah hingga tinggi, yaitu antara 51 hingga 200 mm per bulan. Masyarakat diimbau untuk waspada adanya peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadinya bencana hidrometrologi seperti banjir dan tanah longsor. Di Kabupaten Moro Jambi hingga kini masih ditemukan beberapa desa yang dilanda bencana banjir luapan sungai Batangari. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!